Izin share kawan-kawan, tadi berkaitan dengan diskusi kita menentukan ketelitian dari jangka sorong Jadi ini ada tampilan gambar, ini yang saya pilihkan Jadi maksud saya tadi, mengenai skala utama dan skala noniusnya kita cek dulu Jadi kan tadi saya sampaikan bahwa bergantung dari panjang skala nonius Menurut skala utama, jadi yang ini tadi kan ini adalah skala nonius Nah skala noniusnya ini yang berjumlah 50 skala Jumlahnya 50 skala, tapi panjang skalanya Kalau kita lihat menurut skala utama, ini menurut skala utama Jadi panjang skalanya ini pada skala nonius itu besarnya 49 mm Ini menggunakan jangka sorong yang satuan skala utamanya itu dalam milimeter Jadi yang ini 10 mm, yang ini 20 mm, dan seterusnya Nah ini panjangnya 49 mm, panjang dari skala nonius Kemudian dicek setelah panjang skala nonius ini, skala berapa? Ada skala berapa lagi? Oh ini ada skala 50, berarti 50 mm Nah menurut aturan dalam menentukan ketelitian jangka sorong itu, kita cek Oh ini 50, panjang skalanya 49 Jadi selisih skalanya, jadi ketelitian itu Ketelitian itu sama dengan selisih skala setelah kita ukur panjang skala nonius tadi menurut skala utama Jadi kan berada di posisi ini skalanya Nah ini tadi adalah 49 mm Nah selisihnya berarti 50 dikurang 49 Dibagi jumlah skala pada skala nonius, jumlah skalanya 50 Nah ingat ini tadi satuannya milimeter Jadi 50 dikurang 49, muncullah disini 1 mm dibagi dengan jumlah skalanya 50 Sehingga diperolehlah ketelitian untuk jangka sorong yang model seperti ini 0,02 mm Begitu pula untuk jangka sorong-jangka sorong lainnya Namun pada umumnya, jangka sorong yang dibuat itu selalu mengkondisikan panjang skala noniusnya itu Terhadap skala utama, selisihnya selalu 1 mm Nah selisihnya selalu 1 mm dari panjang skala nonius terhadap panjang skala setelahnya Menurut skala utama Mungkin itu penjelasannya Lebih kurangnya mohon maaf Menurut skala utama